Intro Damene debata nasumurung sihan saluhut roha Ima mengaramuti ate-ate dohut pikiran munas saluhut na Dibagasan Kristus Yesus Tuhatai Aamiin Dibagasan Gorni Tuhatai Yesus Kristus Horas Madhita Salhuna Uriani Tuhatai Nihna Holongan Hatani debata Nagabe Barita Nauhli Turpuk Jamita Ditongga-tongga Namingkuta Sadaryon Imana tersura di buku 2 Korin Biddu Onom Mbak Mukasien Ayat Perjolo 1 Ayat Pasapuluhan 2 Korintus Pasal 6 Ayat Pertama Sampai Ayat Sepuluh Sogonom Madhidok Disi Laos Tapayutihuk Madhibagasan Rohata Ganup Namangapoy Dohami Akkadongan Pangula Asa Unang Magopo Pajalo Omuna Di Asini Rohani Debata Ayatidok-dok Ditikki Parasyia Doho Hutangihon Jaladiari Haluaw Doho Huhukupi Huurupi Noaeng Matongon Tiki Parasyian Noaeng Maari Haluawni Dan Mangalehon Pertuk Tuhak Kami Di Agia Ahabye Asa Unang Hasurahan Tohonan Nami Dinasalhut Hupatuduho Kami Diri Nami Songon Akka Naposone Debata Dibagasan Habenyutun Godang Dibagasan Akka Hapursuhun Hasusaan Dohot Hagugotan Dina Honapukul Dina Terhurun Dibagasan Haguturan Dihalujaun Dimakarnimata Diperpuasaun Dibagasan Hatomanun Dibagasan Perbinotuan Labbas Niroha Dohot Habasaron Dibagasan Toddi Parbadia Dibagasan Kholong Niroha Naso Marpangasi Dibagasan Mahataha Sittongan Dibagasan Hagugu Unni Dibataha Merhiti-hiti Sijata Hatigoran Disyamun Dohot Habbiran Bambulus Sian Hasengapon Dohot Haleau Sian Barita Narwa Dohot Barita Nadinggan Songon Akka Namangaliluhun Hapye Persittongdo Songon Akka Nasotinada Hapye Natinada Do Songon Nanayeng Mate Hapye Mengulu Songon Akka Nabi Nunu Alay Dada Namate Songon Akka Namarsak Alay Toktongdo Parrohanalas Songon Akka Napugus Alay Torukdo Dipamora Songon Nasoparadongan Hapye Link Sialhand hingeset Alay Toktongan Ida kom Alay Toktongan Apa yang paling mahal Yang paling berharga Di tengah-tengah hidup kita Hari ini Mungkin Setiap orang berbeda-beda Jawabannya Sesuai dengan pengalaman Perjalanan hidup Kebutuhan mungkin Bahkan keinginan-keinginan Mungkin ada orang yang menjawab Yang paling mahal Yang paling berharga adalah Uang Yang berharga Hei Apalagi ada banyak orang mengatakan demikian berlian yang 24 karat itu yang paling mahal paling berharga kalau sempat lupa ibu-ibama miyakuni pola tininggal hujabu setusi roha nakpe lau merminggu setusi lau roha nakpe tabu jamitani padidai itu berlian lau roha atau mungkin juga ada orang yang menganggap harta yang paling berharga yang ditumpuk selama ini bertahun-tahun sudah diperjuangkan sedemikian keras bekerja keras siang malam papungu-pungu ho ni sampe ni ni holit lau mangat to sipanganun sampe niatan lau marsilohi leho tuakka doga tuakka keluarga alani imanau marga mungkin setiap orang memahami sesuatu yang berharga itu berbeda-beda amang inang dan di era kita hari ini juga amang inang ternyata sesuatu yang mahal atau berharga itu bisa juga karena dibangun oleh persepsi sepuluh boleh halak sanggono harga tidak berharga mah saya ingat itu kemang inang di zaman harga ini batu giyok batu biasa di asah tidak berharga batu yang harga di atas kemang inang berbondong-bondong jadi topik kalimantan kemang inang hampir sudah di pinggir jalan baik laut waktu di kota di pedesan di dia yang akan berbaru batu batu ada yang berbentuk berbagai cincin dan berbentuk di kalung Tapi seorang asing tapi di asing di liga pe atau orang yang digunakan sampai orang-orang itu masih berbatu yang terasal jadi masih di Kalimantan baik di dan orang-orang yang di itu yang namun non utarupemal 3 minggu naik dulu itu mahal karena dibangun persepsi tengok musim ini bunga antarium maka wanginan gelombang cinta, gelombang akan hasil kalau gelombang tsunami apalagi ketika dibangun persepsi masuk kepada satu majalah yang terkenal, majalah pertanian 70-an juta bahkan ada yang ratusan juta ada bunga antarium dibibilkan tapi akan hasil ternyata apalagi yang baru-baru ini bunga jabal bisa mahal sesuai banyak daunnya dan sesuai banyak bolongannya apalagi di era beberapa bulan ini ada banyak orang ibu-ibu yang membuat kekesalannya, kemarahannya ketika terjadi pencurian bunga aglonema ini luar biasa saya pikir ini jenis ini suhat, apa-apa betapa ada suhat, dalam talas cuma berbagai jenis, jadi hutan ini berapa-apa di kota tidak biar, ada yang sampai puluhan juta bahkan sampai terjadi pencurian kenapa? karena ada persepsi yang dibangun sehingga mahal bisa saja ada orang yang percaya kenapa? karena ikut terbangun di dalam persepsi itu sendiri tetapi bapak ibu, saudara-saudara ada sesuatu yang teramat mahal di tengah-tengah kehidupan kita bukan karena persepsi manusia bukan karena dibangun oleh pikiran-pikiran manusia dan kepentingan-kepentingan ekonomi manusia kasih karunia Allah sesuatu yang teramat mahal yang dihadirkan Allah bukan karena dibangun oleh pikiran manusia apakah manusia berpikir itu mahal atau tidak tetapi sesungguhnya yang diberikan Allah itu adalah sesuatu yang sangat mahal dan berharga karena ini tidak ada yang diturpuk dan berharga dengan sahabat dan berharga dengan sahabat bahwa apa yang telah dihadirkan oleh Yesus Kristus bagi kita ahanong nilihon ni Kristus Yesus ditongga tongga ningoluta panah buson pengampunan haluaon keselamatan dan banyak berkat yang dihadirkan oleh Allah bagi kita itu adalah sesuatu yang teramat berharga di tengah-tengah kehidupan kita dapat wohon ketika Allah memanggil kita menjadi rekan sekerjanya di tengah-tengah dunia ini bahwa kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan sehingga kita dipanggil menjadi rekan-rekan sekerja Allah yang hidup di tengah-tengah dunia ini artinya Tuhan mempercaya kita hidup hingga saat ini menjadi rekan sekerja nah ke situ agama inang apa dua betul luhon bahwa anugerah itu membuat kita menjadi orang-orang yang berharga Allah itu selalu mendengar kita dia selalu peduli atas kehidupan kita dia menikmati di tiki parasiyat doho tangihun jaladi ari haluau doho hu hurupi noaing matongun tiki parasiyan noaing ma'ari halu wau di alaniang wakadoan sahabur sihaun bahwa Tuhan menyediakan anugerah itu dengan mendengarkan kita dan peduli atas kehidupan kita kepedulian yang sungguh-sungguh sepanjang waktu seliling-neliling tidak seliling mengeluhi kita peduli Kristus Yesus meraduk pun mengelut kalau akhah jolmah saya memiliki keterbatasan saya ingin mengatakan saya ingin mengatakan saya ingin mengatakan saya ingin mengatakan berupa ini mulai-mulai-mulai sehari-hari dulu-hari budu uluan nadia kambanginang adih bapak telihun apa kuda kuda orang-orang nyamat tahun ngawalainna kan apa kuda kuda kiluh kesahani nadia tawdina sehiranena tawdunang gudang khususna ngawalainna nadia kambanginang adih bisa terjadi karena manusia memiliki keterbatasan tetapi bagi Allah di hadapan Allah tidak ada yang terbatas semua dan disebut tadi bahwa senantiasa ada kasih karunia bagimu ada kepedulian Allah yang terbuka bagi kita semua bahwa hari ini adalah waktu kasih karunia waktu dimana Allah memberikan sesuatu yang teramat berharga bagi kita sehingga dikatakan jangan membuat sia-sia kasih karunia itu unang magopo unang marisuang asini rohai tetapi sekarang waktunya untuk menikmati itu persolihoma hamwakadongan sahabur siaon hamwakadongan bisa datiki hiado si al-ghazali sahalak pengajar di daerah timur tengah mengajari akhasisyan jala disukun ibadah nama itu akhasisyan naikhamwakadongan ahamah najumono ditongga-tongga ningulu ni colma apa yang paling dekat atas hidup manusia duniroma akhasisyan naikmangalusi orang tua sanak saudara keluarga sahabat-sahabat ini bahwa yang paling dekat dengan manusia itu adalah kematian yang paling dekat dengan manusia itu adalah kematian sebab setiap orang yang hidup akan mati dan itu pasti dan itu bisa terjadi tidak diduga-duga tidak diduga-duga kapan waktunya tidak bisa juga dipercepat karena manusia tidak memiliki otoritas atas nyawanya itu sendiri tetapi juga tidak bisa diperlambat tidak bisa juga dihindari sehingga kehidupan manusia untuk masuk kepada kematian itu adalah sebuah misteri tetapi tetapi ketika itu terjadi maka sesungguhnya kematian itulah yang paling dekat dengan manusia apa yang yang paling jauh dari hidup manusia itu sendiri yang paling jauh dari kita adalah masa lalu waktu yang telah berlalu satu menit yang lewat itu jauh sekali dan waktu seribu tahun yang akan datang itu jauh lebih dekat daripada satu menit yang sudah lewat karena kita tidak bisa kembali lagi ke masa lalu kita hanya bisa menempuh waktu yang akan akan datang karena itu bapak ibu saudara-saudara yang terkasih ketika disebut firman Tuhan bahwa hari ini adalah waktu perkenanan Tuhan karena itu nikmatilah keselamatan itu sendiri bersuka citalah berbahagialah karena apa karena Yesus Kristus mengasihimu karena itu jangan membuat sia-sia waktu ini waktu hari ini tidak boleh disiasiakan sebab sangat berharga sekali setiap saat bagi kita setiap hari yang disediakan Tuhan bagi kita adalah golden time waktu emas waktu perkenanan bagi Tuhan mulu golden time akamang inang teramat berharga sekali ya aduh tabegi akamang inang penjelasan di para medis meraduk pun akajul manastruk ketika terjadi struk maka 30 menit pertama itu adalah disebut golden golden time itu harus cepat ditolong dibawa ke rumah sakit diberi pertolongan pertama supaya lebih mudah penanganan selanjutnya 30 menit itu disebut kalau sudah lewat itu maka akan lebih sulit untuk menangannya kemudian tetapi dalam 30 menit pertama itu kalau dia segera ditangani maka akan lebih mudah untuk penyembuhan dan pemulihannya golden time maka hari-hari kita hari ini adalah golden time tidak ada yang bisa disiasiakan ternyata unang mariswang alaim mau namasa dipertikian wang wakadu dengan sahab persiaon macam gudang duparikil tanwain yang kambang inang ibu pesimata ngaw terbawa bawa sinur hon segenggam menari tangan tayi budu habis diki berjam jam kholan meniuk hempong di dengan gadget itu sendiri di rumah itu juga sangat terganggu keharmonisan gara-gara itu inate di 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 game tiba-tiba nyelituk apalagi permainan game apa sekarang itu amang enang kalau tak nak kota wain aku tak nak nak sopat si bikini udah ke man enang ini bikini udah kayak nak kum nak mau mar game mak enang luar biasa dari apa yang tidak patut kita dengar justru itu yang meletup-letup dari mulut anak-anak kita ketika main game saya harap anak-anak muda yang bergerija hari ini kontrol itu jangan sampai keluar kata-kata yang tidak semestinya saya mendengar itu kadang-kadang saya bersama naposor doakan naposor kembang inang keasikan mergim lagi tanpa sadar tiba-tiba keceplosan ternyata ada pendeta jadi mulut berboha mulut berboha 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 kan begitu dan itu yang terjadi dan mengkhawatirkan jangan-jangan suatu saat nanti kata-kata itu bisa tersampaikan kepada orang yang kita hormati kepada orang tua atau kepada siapapun hati-hati perlu dikontrol karena itu bapak ibu saudara sebagai waktu perkenanan Tuhan hari ini maka setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus dipanggil untuk terus membangun kualitas diri dan membangun kualitas bersama kualitas hidup ini untuk apa? karena kita dipanggil untuk menjadi berkat di jodohi taasa gabi pasu-pasu di hadapan di hadapan gabi pasu-pasu mengmaraduk akkadongan karena itu setiap orang percaya dipanggil juga untuk saling menguatkan saling menasihati untuk kebaikan bersama masih tugu-tuguan masih tukul-tukolan untuk kebaikan bersama jadi bukan untuk saling menyerang bukan untuk saling merusak apa yang terjadi di jemaat di Korintus Amang Inang akharu namasa di Huria Korintus ketika banyak kubu-kubu terjadi di sana jemaat itu terpecah saling membonarkan diri saling menyalahkan yang lain akhirnya apa yang terjadi kekacauan yang terjadi yang terjadi dikuria Korintus yang terjadi orang-orang yang mengenal Yesus Kristus itu maka lihatlah waktu hari ini waktu perkenaan Tuhan setiap orang dipanggil untuk mempersembahkan menyerahkan yang terbaik jadi bukan lagi untuk pembenaran diri untuk membuat diri sebagai orang yang paling benar tetapi bagaimana setiap orang turut serta berperan serta menghadirkan diri sebagai murid Yesus Kristus yang menjunjung tinggi nilai-nilai iman itu sendiri karena itu berlaku di setiap hal selalu berlaku dimanapun di huria apalagi di tonga-tonga di bagas tabi di tonga-tonga di ulaw tabi maka buah-buah iman itu harus sungguh-sungguh kelihatan ketika terjadi banyak tantangan banyak perkumulan sebagai orang percaya sebagai orang beriman tidak lepas dari berbagai pergumulan selalu ada tantangan dan tantangan itu harus dihadapi dengan cara yang benar kita dinasihati oleh firman hari ini pertama untuk memiliki kesabaran setiap orang perlu melatih kesabaran biasanya biasanya kita tidak mengenang buidu emosional daripada kesabaran menghadapi di tonga-tonga di bagas tak perawah maka mengenang ini harus dihadapi usaha berpikir amat yang ingat 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 saling membenarkan diri itu ingat 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 karena kemarahan, kegeraman yang diperlukan pertama adalah kesabaran berhadapan dengan berbagai macam penderitaan sabar di dalam iman al-kesesakan tetap memiliki kesabaran Rasul Paulus menunjukkan itu sebagai hamba Tuhan ternyata harus memiliki kesabaran bukan hanya soal bagaimana hasil itu didapatkan tetapi bersabar juga dalam sebuah proses dihuriah HGPP sidoarjun kesabaran di dalam iman kesabaran di dalam doa itu 10-6 tahun 20-20 tahun 21 tahun ini adalah buah kesabaran kita menikmatinya hari ini tetapi kesabaran dalam iman akan selalu menghasilkan buah yang manis kesabaran dalam iman kesabaran itu menjadi energi yang harus dimiliki oleh setiap orang yang percaya dan itu harus dipelajari kapan itu terjadi ketika banyak tantangan ketika banyak pergumulan ketika banyak hal yang harus dihadapi mengandalkan roh kudus untuk membimbing kita ke dalam hikmat yang benar dan kasih yang tulus tidak ada kemunafikan dan merpangasiholongi ala ini todiporbadiya dan agak si pangasiholot dan di tonggatongan inggulutta dan agak di tonggatongan inggulutta lahu menunggu kita asa merbisu kita di tonggatongan ini perdalanan inggulutta apa yang kita hadapi ketika berhadapan dengan pergumulan tantangan kerumitan kesulitan gelombang kehidupan namang inang malo todiporbadiya mengajar kita dan jalanan batu tertuktu hak kita budum haul ala ini baga sedalan nasi tong ala molotod diporbadiya naman uturi kita maka apa yang kita kerjakan itu semenjadi kemuliaan bagi Tuhan firman hari ini mengajarkan kepada kita ketika berhadapan dengan berbagai macam hal bahwa setiap orang percaya harus berpikir dan bertindak secara adil jadi keadilan itu dimulai dari pikiran setiap pikiran pengunga mulai adil dan sampai kepada tindakan juga harus adil imanapinangidunan waeng diitahamuak kadongan sahabur seau ketika menjawab orang lain atau ketika membela diri maka harus ada rasa adil yang pertama hadir disitu ketika dihormati orang atau mungkin juga ketika dihina orang nah memang mulu nijaha akamanginang akasitahun nabi nabu ni apostel paulusan berat jalam mulu dikamanginang hati mulu perbaritan diulian baik pasangak mak itu anggu nadapikir dikamanginang hati tapi rasul paulus menghadapi dipalihali di lele di buru dikejar kejar itu yang dia hadapi tetapi dari semua pengalaman pahit itu amanginang dia memberi teladan bagi kita ada rasa adil dalam pikiran dan setiap tindakan yang dia kerjakan dia tidak membabi buta dia tidak menjadi manusia barbar ketika tertekan tetapi memiliki gerelahan untuk menerima itu semua karena dia akan menanggung itu di dalam iman dibagasan hapur bahwa ketika diumpat atau dipuji pun kita tetap menghadirkan dirinya sebagai orang yang memberitakan injil dan gabi lupa diri dipuji dipuji dihormati manang gabi mengakhiri hidup ketika diumpat ketika dihina ketika di ditolak tetapi justru tetap teguh di dalam tugas pelayanan yang dia kerjakan firman ini mengajar kita untuk setiap orang percaya memiliki daya juang yang tinggi tidak menyerah never give up karena kita sangat-sangat sulit menerima kesulitan itu sendiri tetapi orang yang bertahan yang memiliki daya juang yang tinggi terima kasih tidak menyerah yang tinggi tidak menyerah tidak menyerah tidak menyerah tidak menyerah karena sekolah itu merda lepas mulai sekolah itu langsung terserah itu yang menyerah dan ibadah di bahan Nijabu, jolong bangga mabungi berhormat di hauma, aku melujungi di hauma amangat di hauma do, namanya ini asatok makan, memelujung mulaksian hauma buatan hari ikutang di sulau satu borongi, malah di hutan kami ditapsela kawanginang, borongi ini aku mendudak kopi do, mengarabar kopi ninnak tak selesai tugas semalami pagi-pagi, dungu pagi, mengarabar kopi baru bisa berhormat, atau masih makan ternak babi, jolong bangga dupinahan asa borongi sekolah mulak siang hauma, tanggung jolong bangga dupinahan asa meridi, dungipi asa mangasudekat itu adalah bentuk perjuangan mulak-lapas di hutan mulak natutwisian balian, dan isukun ngamari diho, ngamang akodang inna ngamang apinah hatta inna doka suatu terlebak banget pinahani tapi itu adalah bentuk-bentuk perjuangan orang yang memiliki daya juang dimanapun dia ditempatkan, dia bisa bisa hidup, bisa mendiri itu yang banyak terjadi tetapi kenapa bisa survive hingga hari ini karena disana ada daya juang karena itu secara khusus yang muda-muda juga belajarlah memiliki daya juang dari orang tua kita ini semangat berjuang itu dan Rasul Paulus hari ini di dalam 2 Korintus ini berbicara kepada kita bahwa setiap orang percaya harus memiliki daya juang termasuk abang inang di pandemi yang semakin meningkat akhir-akhir ini setiap orang Kristen harus menjadi pioner memiliki daya juang ketahatan kita dengan protokol kesehatan ini bentuk daya juang kita untuk mendukung kesehatan pribadi, kesehatan orang lain dan program pemerintah agar kita semakin sehat semuanya bangsa ini semakin pulih ini gelombang kedua yang sudah diprediksi dan prediksi ini ternyata melampaui dari apa yang pernah dihitung dan ini luar biasa abang inang ini bukan untuk menakut-nakuti tetapi setiap orang harus setia taat pada protokol kesehatan ini bentuk perjuangan kita untuk memutus mata rantai penyebaran corona ini bapak ibu, saudara, saudara bahwa orang percaya juga dipanggil menghadirkan diri sebagai berkat dimanapun berada di dia pihita berlaku doperbunihaporsionia kamang inang bukan hanya di gereja bukan hanya di keluarga di tempat bekerja dimanapun kita berada hadirlah sebagai murid Yesus Kristus bukan menjadi toksin bukan menjadi pembawa penyakit bukan menjadi orang yang membawa kerusuhan, kesusahan, dan lain sebagainya tetapi sebagai orang Kristen yang mengenal kasih karunia tadi maka sebarkanlah kasih karunia itu kepada orang lain ketika hadir menjadi berkat dan yang terakhir kita dipanggil semuanya bapak ibu, saudara, saudara terlibat di dalam pelayanan yang sepenuh hati dimanapun kita berada maka melayanilah setiap orang yang dilibatkan di dalam pelayanan ini maka melayanilah dengan sepenuh hati karena itulah respon kita yang terbaik atas kasih karunia yang telah dihadirkan Yesus Kristus bagi kita amin debata jahubah dibagasan Kristus Yesus Tuhan nami hupuji hupasangap pamimakuar muna badiai didenggan dibasam dohut asini roham naumpa patar hon hatami ditongga-tongga nami ditikyom Tuhan debata jahubah hasi maroham ditongga-tongga ningolun nami hatam nakutangihuk kami bangajar hutuhami asatoguh kami marah porsiaun jala mempersaulihu dinggani basami ganup hari ganup tiki saliling dilihukkodi kami hari hari sibulusan nami ajari maami maruduk nero hajala mengesah hotod di perbadia pasu-pasu mahuriam hakabipi siduar joon pasu-pasu akan naposom perhalado patak-parar jalap batau mahamis saluhuna gabi ulang pasu-pasu nang saluh ruasni huriam memukasian akadat dana namikmet cikola minggu remaja naposu ama ina akalansiya akal namabalu akal nasopot somarama somarina Tuhan seramoti selihum maakal asni roha setabai maakal pasu-pasum ditongga-tongga ni keluarga nami ganuk marsada sada unang luas samim adabu tuha bugusun dohut tuha jahaton alelu semahami maria iya mempersolihun pasu-pasumi jala patu paak kau laun naune ditongga-tongga ngelunami Tuhan debata pasu-pasu nang proses pembangunan bagas joro ni huriam asiroham merdapuk-dapuk doh pasu-pasumi nungga lam uli dengan alih Tuhan jala gudang dupi nanayeng sipasikopon lahupadesipon akan arikok di pembangunani naporsiyaduhami usih honom doh pasu-pasumi marhiti akka dalan tangan nanayeng patuduh honom alih Tuhan jala ukak maak rohani ruas ni huriam alih amang asa dipilih akkan omarga nadumenggan ditongga-tongga ni pembangunan bagas joro pasu-pasu panitia asam merguku asam merpos ni roha jala taktong di dalam semangat na berkobar-kobar nasidah li Tuhan laho mangulahun akka tohonan nabi nasah tu nasidah Tuhan dibata jahubah meruduk ni roha merlopit tangan duham min huay tu pamu pasah ton akkar was ni huriam nadibagasan parsahiton inang nyonya pe simbolun buru lumban raja inang nyonya kapar husip buru si tupul naumi si hombing inang nyonya ambarita buru tambunan doh akkan asing nasoha buara kami Tuhan asiroham jama mapamahatang nang todni nasidah lehon gugunay baru pasu-pasu akka ubat si pangan doh sinumun na asam merhite tarjakot sa hamalumun nasikob asiroham aliamang nang dibangso namion diluat namion oleh Tuhan di penyebaran covid-19 Tuhan asiroham so unhatam donakin nadi buku jobi aliamang maloh madok konso maradi sodo saluh nahi alani aliamang lehon patuduhun ma wasumi ditongga tongga ni portibion ditongga tongga ni luat namion ditongga tongga bangso namion asam mago sahit covid-19 jalali huddi hamih hasabaron aliamang da basa asam marsabam nirroh hamih lah maddalani ari-ari nami jala setia hamih di protokol kesehatan asy maruham walang mengesahun kristus yesus tuhan nami sipal wai martang yak kami dua rupan amin hudan laman nami 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 hudan Terima kasih.